Intro Lebih dari 11 ribu warga rela antri dan berdesakan dalam pembagian zakat berupa uang yang setiap tahun digelar oleh pabrik rokok gudang garam kediri. Warga ini datang dari berbagai daerah di sekitar kota kediri seperti Nganjuk, Tulungagung, Jombang, dan Blitar. Selain orang dewasa, banyak para ibu-ibu yang turut antri membawa balita. Panitia penyelenggara memberikan uang sebesar 20 ribu rupiah untuk orang dewasa maupun anak-anak yang ikut mengantri. Takut tak kebagian jatah, warga yang sudah menunggu sejak pagi dini hari langsung merangsek ke barisan depan, sehingga aksi berdesak-desakan pun tak terhindarkan. Menurut Iwan Tri Cahyono, selaku humas pabrik penyelenggara, jumlah penerima zakat tahun ini naik 4 ribu orang dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu jumlah penerima zakat yang datang sekitar 9 ribu orang, saat ini sekitar 11 ribu lebih warga. Terima kasih, kegiatan hari ini adalah silahnya salam tepel atau sakat atau sekdegah dari perusahaan untuk masyarakat sekitar, khususnya bagi kaum do'afak yang kurang mampu. Meski pembagian zakat ini warga harus berdesakan dan rela antri lebih dari 3 jam, namun pembagian zakat berjalan dengan aman, dengan pengawahan seribu personil dari TNI, Polri, serta satuan pengamanan pabrik. Dari Kediri, Tim Liputan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.